Intro Direktur Rumah Sakit di Gaza mengakui Hamas menggunakan kompleks medis sebagai pusat operasional disebutkan sejumlah tenaga medis merupakan anggota Hamas yang bertugas di Brigade Al-Hassam Pengakuan itu disampaikan Direktur Rumah Sakit Kamal Atwandi Jabalia Ahmed Al-Kahlod saat diinterogasi Sinbad Al-Kahlod menyebut bahwa rumah sakit miliknya di Gaza Utara diubah menjadi fasilitas militer di bawah kendali Hamas Bahkan pernah menampung seorang tentara yang diculik Dalam rekaman yang dipublikasikan pada selasa 19 Desember oleh Sinbad dan pasukan pertahanan Israel Al-Kahlod terlihat mengenakan jaket coklat Kepada interogator, Direktur RS itu menyebut bahwa Hamas memiliki kantor di dalam rumah sakit Dan menggunakannya sebagai basis untuk kegiatan operasional Dikutip dari The Times of Israel Ada sebanyak 16 anggota staf rumah sakit termasuk dokter, perawat, dan para medis yang menjadi anggota Hamas Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia